Hai fungsi overload yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat panjang umur dimudahkan rezekinya dijauhkan dari segala musibah dan dilancarkan usahanya dan dapat dilunasi hutang-hutangnya amin bagi yang punya hutang seperti saya ini yang banyak hutangnya hahaha Oke teman-teman pada kesempatan malam hari ini ini saya akan sedikit memberikan info tentang overload ini ini namanya overload ya teman-teman ini barang yang kecil tapi fungsi sangat penting untuk AC atau teman-teman ini fungsi overload yaitu untuk mengamankan kompresor ya teman-teman Hai jika si kompresor tidak bekerja secara normal itu cara kerja overload ini yaitu dengan cara memutuskan arus listrik pada kompresor kompresor ini ya teman-teman jadi penempatan overload ini disini kita buka ya nih disini temen-temen yang overload jadi posisinya nempel ke bodi kompresor ini ya teman-teman jadi apabila kompresor ini panasnya berlebih maka otomatis overload ini akan memutus arus jadi setelah kompresor ini dingin maka si overload ini bekerja kembali ya teman-teman jadi overload ini hampir sama MCB pada listrik jadi kalau ada hampir tinggi si MCB kan akan otomatis turun cuma bedanya kalau MCB itu harus dinaikkan secara manual ya beda dengan si overload ini jadi kalau overload ini ini kompresor udah panas otomatis overload mutus dan setelah kompresor dingin kembali maka si overload akan bekerja kembali jadi fungsinya sangat penting ini untuk si kompresor ini ya teman-teman ini wujudnya seperti ini overload tapi ini udah rusak ini ciri-cirinya udah rusak ini udah ada kayak lelehan ini ada lelehan gini jadi ini udah mati overload ini jadi jika overload ini mati maka AC bisa nggak dingin Hai teman-teman ciri-ciri kompresor ini overload yaitu ini kipas blower ini blowerinnya ini tetap nyala tetapi kompresornya mati ya teman-teman jadi AC nggak bisa dingin Hai overload dapat memutus arus apabila overload mendeteksi panas yang berlebih panas tersebut bisa dihasilkan oleh si kompresor itu sendiri atau dari beban listrik yang berlebih sehingga menimbulkan kompresor panas teman-teman oke teman-teman kesimpulannya yaitu overload berfungsi untuk mengamankan kompresor dari panas berlebih ya teman-teman dan nanti apabila si kompresor ini udah dingin maka kontak pada overload ini akan bekerja kembali akan nyambung kembali jadi si kompresor teman-teman kiranya cukup sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati